Ada tanda-tanda kalau Noriko akan jadi sosok humanoid Godzilla di film Godzilla Minus One berikutnya. Selain potongan tubuh Godzilla yang beregenerasi kembali, ending film Godzilla Minus One juga menunjukkan bercak hitam misterius menjalar pada leher Noriko. Apakah ini pertanda bahwa Noriko akan menjadi sosok biolante atau jangan-jangan sosok humanoid Godzilla seperti konsep art ini? Mari kita bahas ending Godzilla Minus One yang gantung ini guys. Jadi di film Godzilla Minus One ada momen yang menghancurkan perasaan penonton. Yaitu tokoh Noriko Aishi yang diperankan Minami Hamabe harus terkena dampak semburan napas atom Godzilla yang sangat dahsyat. Dia terpental setelah Godzilla menyemburkan napas atom yang menciptakan ledakan setara bom nuklir. Peristiwa ini menewaskan setidaknya 30 ribu jiwa termasuk Noriko sendiri. Namun di ending film ini kita dikejutkan dengan fakta bahwa Noriko masih hidup entah bagaimana caranya. Yang pasti dia nampak hanya mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Anehnya lagi kita ditunjukkan dengan sebuah bercak hitam misterius yang nampak menjalar di leher Noriko. Bercak apakah itu? Nah Takashi Yamazaki sendiri selaku stradara Godzilla Minus One secara lantang mengatakan bahwa itu adalah G-Cell alias Godzilla Cell atau DNA Godzilla. Ada tiga kemungkinan dari mana Noriko pertama kali terjangkit DNA tersebut. Yang pertama ketika gerbong kereta yang dia tumpangi digigit Godzilla. Karena bisa kita lihat jarak antara mulut Godzilla dengan Noriko itu sangat dekat sehingga memungkinkan ada senyawa Godzilla yang memasuki tubuh Noriko. Kemungkinan kedua dia mulai terjangkit ketika terkena hempasan ledakan napas atom Godzilla. Karena para ilmuwan menemukan kulit Godzilla setelah kejadian tersebut. Dan kemungkinan ketiga Noriko sudah terjangkit semenjak peristiwa Godzilla menggigit gerbong keretanya. Dan DNA ini mampu meregenerasi tubuh Noriko bahkan ketika tubuhnya sendiri sudah hancur akibat terkena hempasan ledakan napas atom Godzilla. Karena seperti yang kita tahu Godzilla di film ini punya sistem regenerasi yang sangat luar biasa. Luka seberat apapun bisa pulih kembali hanya dalam hitungan detik. Bahkan ketika tubuhnya sudah hancur sekalipun seperti yang ditunjukkan di ending yang nanti kita bahas di akhir video ini guys. Nah di film Godzilla klasik Jepang hanya ada satu kejadian di mana DNA Godzilla ini disatukan dengan DNA manusia. Itu pun bukan dimasukkan ke tubuh manusia cuman dicampurin aja sama DNA manusia. Yaitu di film Godzilla vs Biolante tahun 1989. Yang dimana ada seorang ilmuwan bernama Dr. Shiragami yang mendapati anaknya yang bernama Erika tewas akibat kecelakaan di laboratoriumnya. Karena Dr. Shiragami tidak ingin kehilangan anaknya begitu saja, dia memasukkan DNA Erika ke beberapa mawar. Namun karena ada kejadian di mana gunung di dekat laboratorium itu meletus dan membuat sebagian besar mawar Erika mati, hanya menyisakan satu saja, Dr. Shiragami memasukkan DNA Godzilla ke satu-satunya mawar yang bertahan tersebut berharap mawar itu bisa tahan terhadap apapun seperti Godzilla. Namun hal tak terduga terjadi, mawar itu berevolusi dengan cepat sehingga menjadi mawar raksasa yang memiliki mulut dan bisa bergerak. Nah apakah Noriko Oishi akan menjadi Biolante seperti apa yang diteorikan banyak fans berdasarkan film Godzilla vs Biolante? Itu bisa jadi, namun ada kemungkinan lain guys. Noriko bisa saja menjadi makhluk yang lebih mengerikan dari itu. Kalau apa yang terjadi pada Noriko disamakan dengan satu-satunya asal-usul Biolante yang hanya ada di film Godzilla vs Biolante 1989, itu sangat berbeda dengan apa yang Noriko alami di film Godzilla vs Biolante. Kejadian yang menimpa Noriko sangat jauh dengan asal-usul Biolante di film tersebut. Nah jauh sebelum kutu film bisa menonton film Godzilla Minus One, ada akun Instagram bernama DanDogoglassArt yang membagikan sebuah konsep setelah dia menonton Godzilla Minus One. Sosok Noriko yang bermutasi, memiliki dorsal dan mata Godzilla. Menurutnya, Noriko kemungkinan akan menjadi humanoid Godzilla. Ada beberapa alasan kenapa kutu film meyakini teori ini. Selain karena asal-usul Biolante tidak sama seperti apa yang Noriko alami sekarang, itu karena sutradara Takashi Yamazaki suka sekali membuat ulang kejadian-kejadian yang ada di film-film garapannya sendiri. Adegan Shikishima teriak ini sama seperti tokoh yang teriak kepada Godzilla di film Sunset on the Third Street 2 yang adalah karya Takashi Yamazaki tahun 2007. Adegan Godzilla meraung ini sama seperti adegan di wahana 4D Godzilla The Raid yang juga dia sutradarai. Nah, Noriko yang kemungkinan menjadi sosok seperti Godzilla ini sama seperti apa yang terjadi pada ibu Shinichi Izumi di film Parasite 2014 yang juga adalah film karya Takashi Yamazaki. Yang dimana ibunya Shinichi terjangkit parasit sehingga menjadi kisah memelukan karena Shinichi terpaksa harus membunuh ibunya sendiri. Nah, dari sini paham kan maksud kutu film apa? Di film Godzilla Minus One ke-2 nanti, Takashi Yamazaki nampaknya berniat membuat kisah cinta memelukan antara Noriko dan Shikishima yang terinspirasi dari film Parasite. Shikishima dan Noriko saling mencintai. Namun di sisi lain, Shikishima harus menyingkirkan Noriko yang perlahan menjadi bahaya bagi umat manusia. Entah apakah mutasi Noriko hanya akan berukuran manusia biasa saja atau lebih besar seperti Humanoid-Humanoid Shin Godzilla, entah apakah Noriko akan benar-benar menjadi Biolante, itu masih misteri. Tapi seperti yang kutu film bilang, keadaan Noriko sekarang tidak sama seperti asal-usul Biolante di film Godzilla vs Biolante 1989. Asal-usul Biolante itu harus ada unsur mawarnya guys. Memang sih, kalau Noriko cuma menjadi Humanoid Godzilla yang seukuran manusia aja di film Godzilla Minus One berikutnya, terus vilainnya siapa dong? Nah, kalaupun nanti misalnya vilain Godzilla adalah Ang Wirus, nampaknya Noriko ini adalah kisah sampingan. Ada peristiwa Godzilla melawan Ang Wirus, tapi di sisi lain Shikishima harus menghadapi bahwa kekasihnya terjangkit penyakit dari Godzilla sendiri yang nampaknya Noriko akan menjadi kunci utama untuk memusnahkan Godzilla, ataupun hanya sekedar mengusirnya saja. Teori Noriko jadi Humanoid Godzilla ini memang terdengar liar guys. Namun itu Ang Kutu Film dapat berdasarkan indikasi-indikasi yang ada, serta cara bercerita seorang Takashi Yamazaki yang sering menirukan film garapannya sendiri. Nah, sekarang mari kita bahas ending paling ujung di film Godzilla Minus One, yang ternyata setelah tubuh Godzilla hancur akibat operasi Wadasumi dan serangan bom pesawat tempur Shikishima, ada bagian tubuh Godzilla yang bergerak dan perlahan beregenerasi di lautan dalam. Ini sudah jelas, Godzilla akan bangkit kembali. Namun Takashi Yamazaki sendiri masih belum menginformasikan secara pasti apakah akan ada film kedua Godzilla Minus One atau tidak. Di sebuah wawancara, dia hanya menginformasikan alasan dia membuat ending Godzilla Minus One segantung itu karena itu akan membuat filmnya terasa lebih sinematik. Seperti apa yang terjadi pada ending film Godzilla, Mothra and King Ghidorah Giant Monster All Out Attack tahun 2001. Yang dimana film tersebut tidak memiliki lanjutan, sekalipun endingnya sangat gantung. Tapi karena Takashi Yamazaki belum berkata tidak, jadi ada kemungkinan Godzilla Minus One dilanjut, apalagi ini adalah film Godzilla Toho paling menguntungkan, mengalahkan film The Return of Godzilla tahun 1984. Walaupun banyak fans yang khawatir, film keduanya tidak sebagus film pertama dan khawatir akan mengganggu kesan luar biasa film Godzilla Minus One pertama. Di dalam film Godzilla Minus One sendiri, film ini punya indikasi bahwa ceritanya mengikuti asal-usul Godzilla era Heisei. Godzilla era Heisei berasal dari mutasi Godzilla Saurus karena percobaan bom atom yang diledakan di Bikini Atoll, dekat dengan Pulau Lagos tempat Godzilla Saurus berada. Nah, Godzilla Minus One juga berasal dari mutasi Godzilla Saurus atau fans menyebutnya inisial Godzilla yang di awal muncul di Pulau Odo. Dia juga berubah menjadi Godzilla seutuhnya karena percobaan bom nuklir di Bikini Atoll. Jadi kemungkinan Godzilla Minus One dilanjut seperti halnya film-film era Heisei yang nyambung ke beberapa film berikutnya, itu sangat besar. Dan memang, kalau berdasarkan urutan film Godzilla era Heisei, Biolante adalah musuh pertama Godzilla. Jadi kalau ngikutin film Godzilla era Heisei, musuh Godzilla di film Godzilla Minus One selanjutnya adalah Biolante. Dan terakhir, kutu film yakin bahwa judul film Godzilla Minus One selanjutnya itu bukan Godzilla Minus One 2, tapi Godzilla Zero. Karena apa? Karena keadaan Jepang sudah lebih baik setelah Godzilla dianggap mati. Jadinya keadaan Jepang jadi plus. Minus 1 ditambah plus 1, ya jadi 0 gitu. Jadinya Godzilla Zero, guys. Nah sebenarnya, dari awal, film Godzilla Minus One itu memang mau dikasih judul Godzilla Zero, guys. Tapi ada pertimbangan lain waktu itu, berdasarkan keadaan Jepang di dalam ceritanya pas ada Godzilla. Oke, bagaimana menurut kalian soal teori ending Godzilla Minus One yang gantung ini, guys? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka, silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya kutu film, see you in the next video. Sampai jumpa di video.